Terletak di kawasan cincin api pasifik atau biasa dikenal Ring of Fire membuat Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Melihat hal ini, banteng muda Indonesia hadir dan membentuk program pemuda tanggap bencana guna membantu korban-korban yang terdampak bencana tersebut dengan menghadirkan ambulans transportasi, ambulans jenazah, dan mobil tanggap bencana. Ambulans ini dilengkapi oleh peralatan medis yang biasa digunakan dalam keadaan darurat seperti tabung oksigen, masker oksigen, P3K, stretcher brankan bed dengan kualitas terbaru yang berfungsi untuk mengangkut pasien keluar atau masuk mobil ambulans dengan mudah. Ambulans ini juga dilengkapi dengan speaker jika dalam terjebak macet di jalan dalam keadaan darurat. Selain itu, mobil tanggap bencana ini dihadirkan dengan fungsi serbaguna. Ketika melakukan evakuasi, mobil ini dapat mengangkut banyak orang menuju tempat yang lebih aman. Selain itu, mobil ini juga dapat membawa logistik untuk membantu korban yang terdampak bencana. Sebelumnya, Banteng Muda Indonesia telah membantu korban terdampak erupsi gunung di Semeru. Lalu pada bulan September tahun 2022, kami juga membantu korban bencana kebakaran di Cikini. Dan pada bulan Desember, menyalurkan bantuan untuk korban terdampak gempa di Ciancur. Baru-baru ini, pemuda tanggap bencana turut andil dalam proses pencarian korban tenggelam di Kali Ciliwung, daerah Jagakarsa, dan Bukit Duri. Dengan adanya program pemuda tanggap bencana dan fasilitas yang mumpuni, Banteng Muda Indonesia berkomitmen menjadi pelopor bagi anak muda dalam persoalan membantu sesama. Terima kasih.